Sementara itu, pemirsa Flores Nia Selatan Sumatera Utara terus mendalami temuan jenazah bocah di dalam karung kuni. Korban merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusat, Nia Selatan. Isat tangis keluarga tak terbenung saat jenazah Petra Deswinda Sarilaila disemayamkan di rumah duka. Korban yang berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam karung. Saat ini polisi terus menyelidiki kematian bocah yang merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusat, Nia Selatan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Tim Inabis kita bersama dengan dokter. Kalau boleh disampaikan Pak, dari tubuh korban sendiri ditemukan apa saja Pak yang membuat korban meninggal dunia Pak? Nah itu nanti setelah ada hasil dari resmi dari rumah sakit, dari yang dikeluarkan oleh dokter. Sebelumnya polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sarilaila di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan di desa Bawaziono, kebupaten Nias. Kocak 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad Putri dari Masarudin Laila yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumahnya. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya liat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa? Kalau soal luka itu saya tidak tahu, karena dia posisi dalam karung. Itu berapa lama korban dijari oleh keluarga? Kalau dari keluarga, mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat senjata tajam. Dari Nias Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.